Ia, di bawah tangan yang tepat pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong, performa Marcelino semakin mengesankan. Dirinya lebih percaya diri di atas lapangan hal yang kemudian ditunjukkan dengan aksi-aksi individunya yang mengesankan. Bahkan dalam laga terbaru Marcelino kembali mencuri perhatian ketika umpan-umpannya mampu memanjakan teman-temannya. Di bawah kepemimpinan Sinta Aeyong, penampilan timnas Indonesia semakin mengesankan. Di mana di lapangan hal itu berjalan lurus dengan performa Marcelino yang kian mencuri perhatian. Penampilan Marcelino dari hari ke hari semakin meningkat di mana tercatat berkat gerakannya di lapangan yang menawan, timnas selalu dominan di lini tengah permainan. Ketenangan serta visi permainannya jelas mengagumkan bahkan aksi Marcelino di lapangan mampu memanjakan pecinta sepak bola Indonesia. Pemain yang baru menginjak 17 tahun, Marcelino berhasil menjadi pemain penting bagi timnas Indonesia. Bahkan di bawah tangan dingin Sinta Aeyong namanya kian melambung dengan maksimal. Pemain muda milik persebaya itu bahkan diharapkan bisa kembali menjadi roh, dan kembali membawa timnas untuk meraih prestasi yang sempat hilang dalam beberapa tahun belakangan. Dan apa yang diharapkan oleh para pecinta timnas tersebut perlahan mulai dijawab Marcel di lapangan. Di mana ia selalu menunjukkan penampilan yang gemilang di setiap laganya. Ketenangan serta aksi-aksi mengukaunya di atas lapangan seringkali mengundang decak kagum setiap orang yang melihatnya. Seperti yang baru-baru ini terjadi dalam laga kualifikasi Piala Asia 2023 di mana dalam laga yang berlangsung sangat menarik. Pertandingan tersebut Marcel tampil cukup menjanjikan bermain di babak kedua. Aksi Marcel sangat senang menari-nari di atas lapangan. Hingga satu momen itu terjadi di mana finishing tenang Marcelino berhasil menutup kemenangan Indonesia atas Nepal 7-0. Tampil cukup menjanjikan di mana beberapa kali dirinya merepotkan lini pertahanan tim lawan dengan kelincahan serta ketenangannya di lapangan. Selain itu Marcelino juga beberapa kali memberikan umpan-umpan visioner yang membahayakan lawan. Sementara itu berkat penampilan gemilang yang ditunjukkan oleh Marcelino pada malam tadi, membuat Sinta Eyong kembali memuji salah satu pemain terbaik tersebut. Menurutnya Marcelino merupakan pemain spesial meskipun dirinya masih sangat muda. Namun kemampuannya di atas lapangan sudah seperti seorang bintang besar. Pemain muda yang luar biasa dan pada usia 17 melakukan semuanya dengan baik itu spektakuler. Bagaimana dia terlihat dalam penguasaan bola dan bagaimana dia memandang permainan sangat menyenangkan bisa memiliki dia di timnas. Terima kasih telah menonton!